Intro Presiden Jokowi secara resmi membuka Musyawana Nasional atau MUNAS 9 LDII yang dilakukan secara daring di Ponpes Minhaju Rashidin Pondok Kedek. Di hadapan peserta, ia mengingatkan Orman Islam untuk mengembangkan dan melaksanakan moderasi beragama. Menurut Jokowi, pemerintah berkomitmen serta mendorong moderasi beragama, sikap intoleran serta kekerasan fisik dan verbal harus dihilangkan dari muka bumi. Untuk itu, sikap beragama yang mempecah belah bangsa harus dihindari. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh jajaran dan pimpinan dan keluarga besar LDI untuk selalu menyuarakan dan meningkatkan toleransi dalam kehidupan sosial keagaman kita. Kita sangat bersyukur bahwa kita mewarisi Dineka Tunggal Ika dari para pendiri bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, juga berbeda pandangan dalam keagamaan, tetapi kita tetap saling menghormati, tetap bersatu, tetap rukun, dan bersama-sama bergotong royong. Sikap toleran adalah sebuah keharusan. Saling menghargai segala perbedaan, termasuk perbedaan keyakinan. Saling menghormati dan belajar dari orang lain, sehingga tercapai kesamaan sikap yang saling menghormati dalam perbedaan-perbedaan. Senada dengan Jokowi, Ketua Umum DPP LDII, Kriswanto Santoso menganggap moderasi beragama bagi LDII sangatlah penting. Moderasi beragama adalah pangkal dari modal sosial membangun bangsa. Kriswanto juga menegaskan empati dan dukungan pemerintah terkait pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Seluruh elemen bangsa harus bekerja keras, cerdas, kreatif, dan out of the box agar target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 kembali pada jalur semula. Sejalan dengan konteks tersebut, Kriswanto mengatakan MUNA 9 LDII mengambil tema penguatan SDM profesional religius untuk ketahanan dan kemandiran bangsa menuju Indonesia maju dengan merevitalisasi dan menajamkan delapan program kerja yang ditetapkan dalam rakernas LDII 2018. Kedelapan program tersebut di atas bukanlah baru perencanaan, akan tetapi LDII telah berbuat dengan membuat beberapa pilot proyek. di beberapa daerah sesuai kondisi keunggulan daerah tersebut. MUNA 9 LDII dihadiri 3.750 peserta secara daring. Mereka tersebar di 457 studio mini di 33 provinsi. Sementara peserta yang hadir di studio utama mencapai 200 orang. Mereka terdiri dari para ulama, ketua DPW, serta tamu undangan lainnya. Mereka diwajibkan menjalani rapid antigen dan menjaga protokol kesehatan.